Intro Abahnya alasan pembenar dan juga ada alasan pemalahan Alasan pembenarnya apa? Ini melakukan sebaik haknya Dia meminta haknya untuk dikembalikan ruangnya Bukan semata-mata Mbak Lira itu orang biasa Kalau Mbak Lira itu tidak ada hubungan hukum dengan Lasti Anissa Dalam hal ini ada, terus silahkan dilaporkan Tapi disini Mbak Lira Firna itu ada calon jemaah Sekali lagi satu kangen, calon jemaah Jadi dia punya hak 100% bahkan 1000% untuk melakukan penagian atas riba Nah harusnya di PH juga harus Kalau PHnya tolong dong kasih tau Jangan kemudian setelah metak dia menjadi seorang penasihat Itu punya Mbak Lasti Anissa Atau dalam hal ini ada Kemudian dia main melaporkan Udah laporan-laporkan Coba Mbak Lastet menyendari pengacarannya sekarang Tidak ada pidana yang dilanggar Coba sebutin dong pidana yang dilanggar apa dari Mbak Lira Firna Alhamdulillah Tuhan itu memang menghadir Orang yang terdolimi pasti akan mendapatkan Perlindungan dari Allah Dan orang yang mendolimi silahkan nanti dilihat Orang mendolimi seperti apa nanti adab Ya adabnya lihat sendiri Mbak Lira Firna Ronsla Itulah bukti kemucikzatan daripada Tuhan Ketika melindungi orang-orang yang terdolimi Ya makanya saya terkankan sekali lagi Tolong untuk teman-teman rekan-rekan yang melakukan Cupitan-cupitan Apapun di media masa Tolong cermati dulu Jangan kemudian langsung lapor Langsung lapor Langsung lapor Langsung lapor Tanpa melihat dulu unsur-unsurnya Lihat dulu unsur-unsurnya Kalau memang tidak ada hubungan hukum Silahkan dilaporkan Sedikit dong Sedikit aja Mas Fadlan ya Mas Fadlan Sedikit aja Mewakili gitu Mewakili mas Fadlan Kita orang ini zolimi Allah maha adil Kita lihat nanti orang yang ngezolimi nama hukum Makasih ya Makasih Mas Fadlan S recuperf Katanya Mewakili Terima kasih Badaya Mewakili Terima kasih.